Dugaan kasus korupsi Yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara pada minggu sore Dua dari lima tersangka dihadirkan dalam keterangan resmi KPK ini Pada minggu dini hari, tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka Telah ditahan terlebih dahulu oleh KPK Juliari Batubara diduga menerima uang sebesar 17 miliar rupiah Yang merupakan bagian dari Bansos Penanganan COVID-19 di kawasan Jabodetabek Bahwa terhadap saudara JPB dan AW Patut juga telah melakukan suatu pindah-pindah korupsi Dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan Maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut Selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 Sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 Wajah Kabinet Indonesia Maju Jilid II kembali tercoreng Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara Sebagai salah satu tersangka Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada minggu dini hari Maka KPK menetapkan lima orang tersangka Yang pertama sebagai penerima yaitu saudara JPB Dua saudara MJS dan tiga adalah saudara AW Sementara sebagai pemberi adalah IEM dan HS Satu lagi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid II Jokowi Ma'ruf Tersandung kasus korupsi Hanya berselang 11 hari dari penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Komisi Anti Rasuah itu kembali menangkap Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara pada minggu dini hari KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka Kasus dugaan korupsi bantuan sosial masyarakat Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek 2020 Juliari tidak sendiri Ada empat orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka bersama kader PDI perjuangan itu KPK menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan dalam konferensi pers di lobby gedung KPK itu Yakni uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang Terkait hukuman yang akan diberikan, Juliari Batubara dan dua pejabat kemensos lainnya bisa saja terancam hukuman mati KPK bisa mengenakan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Dalam pasal 2 undang-undang tersebut tercantum Para tersangka tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati Di ayat 2 memang ada yaitu ancaman hukuman mati Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan tidak akan melindungi orang-orang yang terjerat kasus korupsi Hal tersebut disampaikannya pada minggu siang di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat Untuk sementara, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial RI Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi Dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka Bekerja secara baik, profesional Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Terkait penangkapan Menteri Sosial, Kementerian Sosial menyatakan akan memberikan akses penuh kepada KPK Guna memperlancar penyelidikan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial ini Tim Liputan, CNN Indonesia Menteri Sosial Juliari Batubara jadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 Menteri bersama dua pejabat pembuat komitmen disangkakan menerima fee sebesar 17 miliar rupiah dalam dua periode pengadaan bantuan COVID-19 Korupsi dana bantuan sosial melukai perasaan masyarakat Indonesia yang tengah berjuang dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Kepala KPK, Fili Bahuri, pernah berucap ada ancaman hukuman maksimal Yaitu hukuman mati bagi korupsi dana bantuan sosial di masa bencana atau pandemi Jatah bansos untuk mensos Kami bahas malam hari ini bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom Langsung saja saya sampai Yang pertama ada Nurul Gufron, Komisioner KPK RI Selamat malam, Bang Gufron Selamat malam, Pak Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Dan juga ada Almas Syafrina, Peneliti ICW Selamat malam, Mbak Almas Iya, selamat malam, Mas Ya, bergabung bersama kami juga melalui sambungan telpon Ada Bukhori Yusuf, Komisi 8 DPR RI Selamat malam, Pak Bukhori Selamat malam, Mas Ya, terima kasih para narasumber Saya mungkin ke Bang Gufron, terlebih dahulu Bang Gufron Ini nampaknya masyarakat Indonesia perlu mengapresiasi kinerja KPK Yang dalam dua pekan sudah melakukan penangkapan terhadap dua menteri begitu di kabinet Bang Gufron, bisa diceritakan kembali Sebetulnya bagaimana KPK bisa akhirnya membongkar kasus korupsi yang melibatkan langsung Menteri Sosial ini Dari awal di bulan Maret, sebetulnya kita KPK sudah menyebar Setiap kementerian pelaksana penanggulangan COVID-19 Mulai dari kesehatan sosial maupun ekonomi Itu harapannya KPK adalah untuk mencegah agar tidak ada korupsi dalam penanggulangan COVID-19 Bahkan KPK juga menunjukkan timnya, orang-orang KPK dimasukkan di Satgas, di Kementerian Itu untuk mengawal agar kebijakan-kebijakannya tidak kemudian menimbulkan celah-celah yang bisa disalahgunakan Bahkan kami juga beberapa kali hadir untuk tidak di setiap kementerian penanggulangan COVID-19 ini Maka kami sangat memahami sistemnya Karena memang masa COVID-19 tidak mungkin kita kemudian memperketat pengadaan dan sebarang dan biasa Maka kemudian kemudahan-kemudahan itu yang menjadi celah penunjukan langsung Sehingga mengakibatkan banyak rekanan-rekanan yang kemudian seperti ada hutang budi lah Pada saat hutang budi itu kemudian setiap perusahaan seakan-akan ada kickback kepada penyelidikan Itu yang kemudian kami lakukan proses penyelidikan Bang Gufron, namun kalau kita melihat bagaimana KPK kemudian melakukan konferensi pers terhadap tersangka kasus korupsi Ada yang berbeda yaitu tersangka kasus korupsi dihadirkan dalam konferensi pers ini Sebetulnya apa yang ingin ditunjukkan oleh KPK, Bang Gufron? Kami semuanya mulai dari Januari ya penangkapan terhadap Komisioner KPU, Bupati Sidwarjo Semuanya kami tunjukkan sekali lagi itu untuk memberikan efek jera kepada pelakunya Supaya juga masyarakat kemudian harapannya kami supaya takut kepada personelnya jera Kepada masyarakat yang lain supaya takut, supaya yang lain tidak ikut-ikut Harapannya ini untuk kemudian memberikan efek deteren Jadi memberikan efek jera agar tidak ada orang-orang lain yang terjerat kasus korupsi Yang sama apalagi dana bantuan sosial di kalah pandemi ini Saya mungkin langsung lempar ke Mbak Almas Mbak Almas ini terkait dengan dana bantuan sosial COVID-19 Yang tercemar begitu kasus korupsi tentunya melukai hati masyarakat Indonesia Begitu kalau Mbak Almas sendiri apakah mencium adanya potensi-potensi Adanya penyalahgunaan korupsi yang bisa dilakukan dalam dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 Ya terima kasih Mas ICW memang sejak awal kami sudah melakukan pemetaan begitu ya Apa celah-celah korupsi yang potensial terjadi dalam Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan COVID-19 Sebetulnya Bansos itu hanya salah satu yang kemudian merawan terjadi korupsi Kalau Bansos kami sudah berulang kali mendorong kementerian sosial untuk lebih terbuka dalam mengumumkan kepada publik Terkait dengan pengadaan barang dan jasa Siapa penyedianya kemudian nilai paketnya dan lain-lain Dan saya rasa tidak hanya Bansos tapi juga alat kesehatan Masyarakat alat kesehatan kemudian juga Macam hasmat dan lain-lain itu kami juga ada potensi terjadi korupsi dengan pola yang kurang lebih sama Dan terkait dengan Bansos memang sejak awal pemetaan kami Melihat pertama ada potensi korupsi di sisi pengadaan barang dan jasanya Kemudian dalam proses distribusinya Kita mungkin untuk proses distribusinya sudah sejak bulan April ya Banyak mengemuka di media juga ada pemotongan, ada pungutan liar, ada politisasi dan lain-lain Dan kami cukup mengapresiasi kerja-kerja KPK yang kemudian membongkar begitu ya Tidak praktek korup bagi pengadaan barang dan jasa terkait dengan PBJ Bansos Sembako Oke Mbak Almas ini adalah penangkapan Menteri kedua begitu di tahun 2020 ini Sebelumnya juga masih segar dalam ingatan kita Ada Menteri KKP di Prabowo juga terjerat jari korupsi KPK Catatan ICW ada dua menteri yang ditangkap dalam waktu yang berdekatan Bagaimana? Ya artinya disini menunjukkan bahwa perilaku elit kita Meskipun sekarang kondisinya masyarakat sedang apa ya Di kondisi krisis begitu ya secara finansial Banyak sekali masyarakat kita yang terdampak negatif akibat pandemi COVID-19 Ada yang di PHK, ada yang kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan Pendapatannya berkurang justru perilaku koruptif dari elit politik kita itu tidak banyak berubah gitu ya Perilaku korupsi tetap terjadi bahkan korupsi itu sendiri bersinggungan dengan Bansos yang diharapkan Diharapkan atau disebutkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk membantu masyarakat Ini sangat disayangkan ternyata pandemi itu tidak membuat elit politik kita mempunyai simpati dan empati yang cukup Untuk berubah perilaku untuk semakin menjaga diri dari perilaku-perilaku korupsi Mungkin itu dan saya harap KPK juga tidak berhenti di kasus PBJ di Kementerian Sosial Tapi juga di sektor-sektor yang lain khususnya untuk penanganan COVID-19 di kementerian atau lembaga yang lain Baik Mbak Almas, mungkin saya langsung lempar selanjutnya ke Bang Bukhori Yusuf Komisi 8 yang langsung bersinggungan langsung dengan Kementerian Sosial gitu Bang Bukhori, dari skema penyaluran Bansos, pendistribusian Komisi 8 melihat apa sebetulnya yang kurang sehingga bisa masuk ada celah di situ untuk melakukan aksi tindak pidara korupsi Ya, Assalamualaikum, selamat malam Selamat malam untuk Mbak Almas dan Mas Wufron nih dari KPK Pertama kami dari Komisi 8 ini mengapresiasi kerja KPK ya Juga teman-teman lain yang ikut mengawasi Meskipun kami sebenarnya juga kaget dan prehatin ini Dimana secara kerja keras yang telah kita lakukan bersama-sama Artinya selama ini Kementerian Sosial ini kita mesti jujur bahwa Dengan adanya satu anggaran yang sangat besar Dari semula anggaran sekitar 50-an triliun lalu kemudian menjadi 135 atau 134 triliun Karena adanya pandemi COVID-19 ini saya kira juga di satu sisi Perlu kita apresiasi karena bisa menjalankan secara umum itu baik Mempersoalannya adalah ketika tiba-tiba di akhir tahun 2020 Kita dikagetkan dengan adanya Sebab ini juga betul membuat kami semua kaget Kami semua ini prihatin karena tidak menyangka Jadi memang salah satu kelemahan yang sangat mendasar bagi DPR Untuk melakukan pengawasan adalah Proses yang sangat perlu diawati itu di dua ujung Pertama di sisi hulu Yang kedua adalah hilis Nah kalau di aspek hulunya Ini kan sebenarnya kementerian disitu ada inspektor ek-jenderal Lalu ada PPKP yang menjadi konsultan Dan juga penegak hukum yang sebenarnya sejak dari awal juga bisa memantau DPR juga memantau Namun punya keterbatasannya sangat banyak untuk masuk lebih dalam Karena itu memang ranah eksekutif Nah yang kedua adalah aspek hilir Jadi hilir ini dalam kontak distribusi Nah memang kami lebih banyak mensoroti di aspek hilir atau distribusi Karena telinga dan mata kami ini kan masyarakat Masyarakat itu kan taunya di aspek pendistribusian Berkait dengan masalah pendataan Tidak-tidak validasi data Berkait dengan masalah data yang tidak sesuai Artinya yang mestinya berhak untuk menerima dia tidak menerima Atau yang mestinya dia tidak menerima malah menerima Atau sebaliknya ini juga terjadi banyak Dan itu kemudian selama hampir satu tahun Mulai sejak bulan April itu Sudah mengalami perbaikan-perbaikan Dan bahkan kemudian di kesimpulan Pada bulan Oktober yang lalu Sudah kita pastikan bahwa Ini perlu adanya sebuah satu validasi data Secara menyeluruh untuk kesejahteraan sosial Sehingga data itu nanti menjadi Apa namanya sumber Atau menjadi pegangan untuk seluruh KL Dalam menyalurkan berbagai macam program-program kesejahteraan sosial Bukan hanya kementerian sosial Dan kemudian sudah kita sepakati Di APBN 2021 Itu kita menganggarkan anggaran yang cukup besar 1,3 triliun berarti Untuk kaitannya dengan masalah validasi data Karena persoalan-persoalan distribusi ini Kemudian terselesaikan Tidak ada lagi yang kemudian mengadu Ini adalah tidak sesuai dan seterusnya Sehingga itu satu sisi atau 50% lebih Akan itu akan bisa terselesaikan Nah tinggal kemudian memang Persoalan di hulu ini Kaitan dengan masalah pengadaan Inilah sebenarnya kelemahan Atau kemudian perlu kita bersama-sama Memberikan atensi begitu Nah ternyata terbukti Dari baik kementerian sosial Mupun kementerian KKP Temu hari yang lalu Ini kan ujung-ujungnya persoalan di masalah Di hulunya bukan di hilirnya Pengawasan yang kurang Di tengah realisasi penyerapan Yang diperlukan cepat Karena ini adalah bantuan sosial Untuk penanganan COVID-19 Kita juga akan bahas terkait dengan Bantuan sosial COVID-19 Ketua KPK Fili Bahuri Pernah berucap bahwa ada Ancaman hukuman maksimal Yaitu hukuman mati Terkait dengan korupsi Yang terjadi pada bantuan Ataupun hal-hal yang berhubungan Dengan masa-masa tertentu Seperti bencana dan juga COVID-19 saat ini Bagaimana nanti penjelasan dari Komisional KPK Kami bahas usai jeda tetap Lai bersama kami Di CNN Indonesia Prime News Anda kembali di CNN Indonesia Prime News Langsung saja kita lanjutkan Dialog pada malam hari ini Saya mau ke Komisioner KPK RI Bang Gufron Bang Gufron Di sini terkait dengan kasus korupsi Yang menjerat Mensos sendiri Ada dugaan Pejabat membuat komitmen Di sini Pemasukan perusahaan pribadi Menjadi vendor Bansos Yang kemudian juga disetujui oleh Juliari Batubara Ini sebetulnya bagaimana hal ini Bisa terjadi Artinya ini terang-terangan Bisa terlihat begitu Bang Ya Karena memang dalam Rangka COVID-19 ini Proses pengadaan Badan dan Jasa Demi Keselamatan dan Kesehatan warga Maka kemudian Prosedur-prosedur Yang semestinya ketat Berdasarkan Perpres 13 2018 Pengadaannya kemudian Bisa dilaksanakan secara langsung Itu sekali lagi Demi apa? Karena kita memiliki prinsip Negara hukum itu adalah Solus Popula Lex Pursema Eksto Artinya apa maknanya Bahwa Dalam negara hukum Keselamatan rakyat itu Adalah yang Hukum yang Utama Maka prosedur-prosedur hukum Yang Kemudian Sebelumnya Sangat Ketat Ketentuan dan syaratnya Setelah prosedurnya Yang sangat ketat Kalau kemudian Diterapkan Maka kemudian Para penduduk kita Kelaparan Bahkan ada yang mati Maka kemudian Itu ditembus Dengan proses Penunjukan langsung Oke jadi terlepas dari Kasus korupsi yang terjadi Ada asas yang memperbolehkan Memungkinkan Untuk kemudian Ada Kepentingan-kepentingan Pribadi yang menumpangi Bukan hanya PT-nya PT yang Ternyata Conflict interest Ataupun milik Bagian dari Penjelenggara-negara Bahkan juga mungkin Harganya Pasti kemudian Tidak benar Itu yang akan kami Terus Kembangkan Oke mas Sejauh ini Yang kami Endus Artinya yang kami Pengarai Dalam pemeriksaan pertama Adalah Ada Pemberian Dari Pihak-pihak Tekanan Kepada Pejabat-pejabat Di Kementerian Sosial Itu yang terjadi Terkait dengan Pernyataan Ketua KPK Fili Bahuri Yang menyatakan Bahwa ada Ancaman hukuman maksimal Bagi pelaku korupsi Di tengah Situasi bencana Ataupun pandemi Ini bagaimana Kelanjutan Atau Ya bagaimana Klarifikasinya Bang Gufron Ya Ya Prinsip-prinsipnya Pasal Pasal Korupsi Dari pasal 2 Sampai pasal 22 Ada Sekitar 13 pasal Normanya Kalau dengan Ayat-ayatnya Dan huruf-hurufnya Itu ada 30 Norma Jenisnya Ada 7 Itu Yang memungkinkan Hukum pidana Maksimal Artinya Sampai hukuman pidana Mati Itu adalah Ketentuan pasal 2 Ayat 2 2 Ayat 2 Itu kemudian Merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 Apa pasal 2 Ayat 1 Adalah Perbuatan Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Dengan Menguntungkan Diri Orang Lain Atau Korporasi Yang merugikan Keuangan Negara Kalau Bahasanya Tadi Pak Bohori Maupun Mbak Alma Itu Ketika Melakukan Kebijakan Dalam Kebijakan Itu Ada Kerugian Yang memang Disengaja Untuk merugikan Keuangan Negara Untuk Memperkaya Diri Itu bisa Dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Sementara Yang kami Tengarai Berdasarkan Bukti-bukti Yang masih Baru terkumpulkan Itu Bukan pada Polsenya Bukan pada Pengadaan Barang Dan Jasanya Tapi Dari Pihak Pemenang Ataupun Yang ditunjuk Untuk Melakukan Pengadaan Barang Sembako Ini Itu yang Memberi Sesuatu Kepada Penyelenggara Negara Sehingga Pemberinya Dikenakan Pasal Suap Kepada Penerimanya Digunakan Pasal 12 Huruf A Nomor B Oke Ada pasal Yang berbeda Antara Pemberi Dan Penerima Suap Saya ke Mbak Almas Sisi Mbak Almas Ini terkait dengan Tadi Korupsi Dana bantuan sosial Yang disebabkan oleh Ada celah disitu Tapi kalau Mbak Almas Melihat bagaimana Sebetulnya Transparansi Keterbukaan Untuk pertanggung jawaban Dana-dana publik Begitu yang digunakan Dalam Hal penanganan COVID-19 Ini kemasyarakat Bagaimana Mbak Untuk pengadaan Penanganan COVID-19 Ini kan merujuk Pada peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Kemudian juga Pemerintah Mengeluarkan LKPP Mengeluarkan Surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 Yang kemudian Menjadi acuan Pengadaan Barang dan jasa Untuk penanganan COVID-19 Dan Pengadaan Di Kemensos ini Kemudian Menggunakan Metode Penunjukan langsung Tapi Di situ Meskipun Diadakan Penunjukan langsung Ada ketentuan Ketentuan Yang penting Untuk diindahkan Baik itu Oleh Kementerian Sosial Sebagai lembaga Yang mengadakan Pengadaan Barang dan jasa Begitu ya Jadi tidak bisa juga Kemudian Kalau tadi benar Menunjuk Perusahaan Yang punya Yang dimiliki Oleh PPK langsung Kita juga Punya larangan Kenaan dengan Benturan Larangan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Barang dan jasa Itu sudah jelas Diatur bahwa Hak Termasuk PPK Itu dilarang Untuk ikut serta Dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa Sebagai penyedia Pemborong Atau Sebutan-sebutan Lainnya Jadi Saya rasa Walaupun Walaupun di sini Penunjukkan langsung Tetap perlu Diindahkan Perlu Merujuk pada Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan jasa Yang juga Perlu menghindari Konflik kepentingan Dan lain-lain Kemudian Juga Yang bermasalah Dalam hal ini Adalah Salah satunya Mengenai Penunjukkan penyedia Yang kemudian Disitu Terdapat Potensi korupsi Yang besar Dimana Dalam hal ini PPK Sebagai orang Yang dimandatkan Oleh Pengguna anggaran Ataupun Kuasa pengguna anggaran Melaksanakan pengadaan Ada potensi Baik itu Menerima suap Ataupun Menerima pemberian hadiah Dan ini yang tadi Saya maksud Di awal Kami melihat Ada potensi Korupsi Yang besar Dalam proses Pengadaan Barang dan jasa Di tengah Pandemi COVID-19 Nah soal Transparansi Ini ICW Memang cukup Kesulitan Untuk Mendapatkan Informasi Terkait dengan Proses pengadaan Barang dan jasa Di Kementerian Sosial Kami beberapa Waktu lalu Bulan Juli Mencoba Untuk mencari Tahu Melakukan Pemantauan Terkait dengan Pengadaan Barang dan jasa Dan data itu Rasanya Tidak dipublikasikan Oleh pihak Kementerian Sosial Siapa yang menjadi Penyedia Pengadaan Sembako Kemudian Berapa nilai Kontraknya Apa Apa yang Apa yang Disediakan Sembakonya Jenisnya Apa saja Waktu pengadaan Itu tidak Tidak ada Informasi yang jelas Tidak Dipublikasikan Dengan alasan Ini adalah Pengadaan Darurat Yang memang Prosesnya Selain Lebih pendek Dibandingkan Dengan pengadaan Pengadaan Pada kondisi Normal Pada kondisi Pada umumnya Begitu ya Juga Ada ketentuan Yang kemudian Membuat Proses ini Lebih tersutup Atau tidak Transparan Kepada publik Jadi Meskipun Pengadaannya Bersifat Darurat Tapi Harus tetap Ada kejelasan Bagi publik Terkait dengan Transparansi Dana-dana Yang digunakan Begitu Mbak Almas Iya Seharusnya itu Sangat penting Untuk Diinformasikan Kepada publik Terlebih lagi Kita Dari dokumen Dari publikasi Itu Kita dapat Menilai Apakah betul Kementerian Sosial Misalnya PPK Dalam hal ini Itu menunjuk Penyedia yang Sesuai dengan Aturan dalam LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Itu Karena disini Walaupun Penyedia ditunjuk Secara langsung Ada juga kriteria Kriterianya Yaitu Penyedia yang Sudah pernah Melakukan Pengadaan Berupa Barang sejenis Di instansi Pemerintah Atau penyedia Yang sudah masuk Dalam E-katalog Nah kalau itu Kemudian tidak Dipublikasikan Kepada publik Ya publik Akan Terkendala Untuk Memaksimalkan Perannya Dalam melakukan Pengawasan Dan kita Menilai Apakah betul Penyedia Yang ditunjuk Oleh Kemensos Begitu ya Adalah penyedia Yang sudah Sesuai Dengan Peran Darurat Atau Jangan-jangan Ini sebetulnya Penyedia Baru Yang belum Pernah punya Pengalaman Belum Memenuhi Kualifikasi Yang Baik Dalam hal Pengadaan Ini Tetapi Kemudian Karena Ada Konflik Kepentingan Atau Ada Transaksi Yang terjadi Di dalamnya Kemudian Mendapat SPK Dari PPK Itu Jadi Konflik Of Interest Harus Benar-benar Dihindari Dalam Berbagai Keadaan Pengadaan Jika Tadi ICW Mengatakan Bahwa Kesulitan Memangkan Informasi Data Kemensos Terkait Dan Adanya Yang Digunakan Untuk Menangani COVID-19 Apakah Kemudian DPR Merasakan Hal Yang Sama Tidak Ada Transparansi Meskipun Kalau kita Melihat Kementerian Sosial Ini Menjadi Salah Satu Lembaga Kementerian Dengan Penjerapan Anggaran Yang Cukup Baik Bang Bukhori Nanti Dijawab Pusai Jeddah CNN Indonesia Prime News Segera Kembali Anda Kembali Saya Langsung Ke Bang Bukhori Bang Bukhori Ini Terkait Dengan Tadi Cewek Yang Tidak Menerima Informasi Yang Cukup Jelas Terkait Dengan Realisasi Anggaran Yang Digunakan Oleh Kementerian Sosial Apakah DPR Merasakan Atau Mendapatkan Hal Yang Sama Begitu Ada Ketidak Jelasan Kemana Saja Aliran Dana Tersebut Digunakan Dari Kementerian Sosial Untuk Dana Penanganan COVID-19 Jadi Begini Mas DPR Ini Memang Dibatasi Di Dalam Melakukan Pembahasan Anggaran Pada Waktu Yang Lalu Kita Bisa Membahas Anggaran Sampai Kepada Satuan Tiga Tapi Kan Dengan Adanya Terbitnya Keputusan KPMK Terkait Dengan Masalah Pembahasan Anggaran Itu kan Ditetapkan Bahwa DPR Tidak Boleh Masuk Kepada Sampai Satuan Tiga Nah Satuan Satu Dan Satuan Dua Itu kan Semuanya Masih Kelundungan Kelundungan Dari Satu Anggaran Misalnya Anggaran Kementerian Sosial Totalnya Berapa Lalu Perdistribusi Di masing-masing Dirijen Dan Direksi Itu Berapa Tetapi Kemudian Lebih dari Kesana Tidak Memungkinkan Sehingga Kita Tidak Memungkinkan Bahkan Kemudian Kalau kita Mengandus Lebih Jauh Ini Menjadi Dipersoalkan Ini Saya kira Problem Pertama Yang Menjadi Persoalan Bagi DPR Tidak Begitu Leluasa Untuk Kemudian Mengetahui Aliran Sejak Dari Awal Dan Kemudian Apalagi Misalnya Terkait Penyedia Jasa Yang Terkait Dan Seterusnya Itu Tidak Sepunyinya Kemudian Bisa Kita Terima Di dalam Rapat-rapat Itu Meskipun Boleh Jadi Secara Secara Pribadi Atau Secara Tertentu Itu Saya kira Kalau Sebagai Mitra Kerja Dia Akan Dibuka Tetapi Itu Kan Pada Dasarnya Sebagai Pendekatan Pendekatan Pribadi Untuk Pengawasan Nah Dari Situlah Sebenarnya Kita Tidak Begitu Saya kira Tadi Itu Memang Kedepan Perlu Diperbaik Di dalam Mekanisme Penganggaran Atau Mekanisme Pembahasan Anggaran Di DPR Bersama Dengan Pemerintah Ini Tidak Hanya Kemudian Di Satuan Satu Dan Satuan Dua Tetapi Kita Perlu Lihat Jadi Tidak Hanya Dalam Kemudian Sesuatu Yang Sudah Selesai Baru Kemudian Setelah Pengawasan Baru Kemudian Kita Tanyakan Jadi Pengawasan Ini Kan Kemudian Terjadi Setelah Selesai Setelah Selesai Kita Boleh Sampai Satuan Tiga Sampai Satuan Empat Bahkan Dalam Rangka Investigasi Kita Bisa Sampai Dalamnya Tapi Kan Kalau Secara Ranah Administratif Itu Kan Sudah Selesai Bahkan Kami Tanya Program Banduan Sosial Yang Sampai Tahun 2020 Mereka Sudah Selesaikan 200% Ini Kan 300% Ya Celahnya Itu Kemudian Kita Tidak Mendapatkan Sesuatu Tapi Kemudian Kita Dikagetkan Dengan Tiba-tiba Adanya Suap Ini Suap Ini Kan Kalau Saya Konstruksikan Kira-kira Begini Mungkin Mereka Ini Ada Tildi Awal Tapi Tidak Tau Kita Tidak Awal Dalam Prosesnya Baik-baik Saja Karena Itu DPR Fokusnya Adalah Bagaimana Dalam Pendistribusian Beberapa Kita Mengkritik Bagaimana Kemudian Pola Pendistribusian Dari Pusat Jakarta Khususnya Di Jabutabek Tidak Terlalu Repot Tapi Kemudian Yang Keluar-luar Daerah Ada Banyak Dimensi Untuk Mengupas Apa Saja Yang Terjadi Dalam Penyaluran Dara Bantuan Sosial Ini Terkait Dengan Masalah Disitulah Kemudian DPR Fokusnya Disana Karena Dia Tidak Bisa Mengakses Dari Awas Dan Keseluruhan Sehingga Persoalannya Memang Bukan Persoalan Persoalan Diperkulit Tetapi Kita Kendala Ada Secara Atura Demikian Baik Bang Terima kasih Saya langsung Lempar ke Bang Gufron Bang Gufron Ini Menko PMK Sudah Ditujuk Sebagai Pengganti Sementara Begitu ya Untuk Kemudian Menduduki Jabatan Di Kementerian Sosial Ini Apakah Kemudian Menutup Kasus Korupsi Yang Ada Di Tubuh Kementerian Sosial Atau bagaimana Nanti Bang Penunjukan Itu kan Supaya Kementerian Sosial Itu Tetap Terisi Dan Tetap Berjalan Jadi Persoalan Atau Masalah Eksekutif Yang Itu Bukan Di Luar KPK Tapi KPK Tetap Akan Lanjutkan Perkara Ini Sampai Sejauh Mana Lagi Dua Hal Tadi Follow The Money Sampai Kemana Dari Hulu Dari Sehilirnya Itu Kepada Siapa Kalau memang Penyelenggaraan Negara Yang Merupakan Subyek Hukum Tadi Tidak Korupsi Tentu Kami Semua Pihak Itu Akan Kami Bintai Pertanggungjawaban Secara Hukum Kami Tidak Pilih Artinya Proses Penyidikan Masih Terus Berjalan Termasuk Pengawasan Terhadap Kementerian Sosial Dan Kerja Jokowi Singkat Saja Mbak Alma Silahkan Ini Kabinet Atau Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Baru Berjalan Satu Tahun Dan Menurut Saya Ini Menjadi Catatan Merah Untuk Presiden Jokowi Dua Menterinya Dalam Waktu Pemerintahan Yang Sangat Singkat Sudah Ditetapkan Sebagai Tertangka Kasus Korupsi Dan Semoga Kedepannya Lebih Selektif Dalam Menunjuk Menteri Dan Yang Pemerintah Lembaga Negara Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Dan semua Yang Bersangkutan Untuk Menangani Pandemi COVID-19 Janganlah Menggunakan Alasan Daruratan Pengadaan Darurat Untuk Kemudian Buat Akses Publik Terhadap Data Atau Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Itu Tertutup Kita Punya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Dan Kalau Kementerian Yang Lain Bisa Mempublikasikan TBJ Terkait Penanganan COVID-19 Di situ Kenapa Kemudian Kementerian Sosial Tidak Karena Di situ Tidak Dilarang Meskipun Kondisinya Darurat Untuk Mempublikasikan Informasi Terkait Dengan Setidaknya Rencana Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akan Dilaksanakan Oleh Kementerian Lembaga Ataupun Perangkat Daerah Saya Rasa Ini Adalah Momentum Yang Tepat Begitu Ya Untuk Kita Bersama Memperbaiki Proses Bantos Pemberian Program Bantos Baik Dari Proses Perencanaannya Dan Hingga Distribusinya Yang Tadi Disebutkan Oleh Pak Buhori Ada Masalah Dari Hulu Hingga Hilir Baik Mbak Almas Arkinya Ini Jangan Sampai Kemudian Kedaruratan Menjadi Celah Untuk Melakukan Tidak Pidana Korupsi Terima Kasih Mbak Almas Syafrina Peneliti ICW Dan Terima Kasih Bang Nurul Gufron Komisioner KPK Republik Indonesia Dan Bang Bukhari Yusuf Anggota Komisi 8 DPR RI Sudah bergabung Bersama kami Kita kawal Terus Bagaimana Kasus korupsi Yang Kemudian Menjerat Menteri Sosial Ini Dan Apakah Kemudian Benar Hukuman Maksimal Akan Diterapkan Kepada Para Pelaku Korupsi Yang Melakukan Tidak Bidana Korupsi Di Tengah Pandemi COVID-19 Terima Selamat Malam Dan Saya Jirai CNN Indonesia Prime News Segera Kembali Bersamakan Saya Eva Yunizar Tetaplah Bersama kami